Kemudian ini diterangkan Wath Kurisma Rabiqa Kemudian ini diterangkan Ya Ayuhal Muzambil Kumillaila Kemudian ini menggunakan Bentuk ibadah yang merupi Kiamul Lel Kemudian ini menggunakan ibadah Yang bentuknya kiamul Lel Ini itu sujud pada waktu dahulu Kemudian ini menggunakan ibadah Yang bentuknya sujud pada waktu Yang bentuknya Rasulullah pertama kali dakwah Ini itu diutus Allah Dan sujud pada waktu dahulu Yang bentuknya sujud pada waktu dahulu Yang bentuknya sujud pada waktu itu Yang bentuknya sujud pada waktu itu Sebagian ayat disebut Tata javajunubuhum A'anil madhu jiyadu narobam khawfaw Acara pujiwani walisongo Tambuh hati termasuk Melek adalah Dalu Ini saya terangkan Bentuk ibadah Singliyane ibadah makhluk Ibadah makhluk Ibadah makhluknya Sholat sujud Ini ku piwa itu Dilakoni wong Fasek Kalau boleh balik mati Sampai sodako lumong Ini memang baik Tapi wong Fasek Yang dilakoni sodako Antar WTS Antar Gendo Antar Lonte Ya sering utang-utangan duit Ya sering kekean duit Kekean pakah Pakah Orang kafir-kafir Jadi donatur-donatur Nah sebab itu Yang bisa berbeda Seolah Mbak Rasulullah Itu masalah ibadah Ibadah makhluk Sebab itu Rasulullah Ditekaknya Kumilayla Tidak Tidak Niswahu awing Kusminhun Tidak Tidak Ini jama asing Tersih Ibadah Ibadah Kada sodako Kada siakat Itu memang baik Akan kita lakukan Sampai mati Tapi itu satu ibadah Yang orang dilakoni Sampai ada film-film Cina Antar Genster Seperti apa Lepik Kanjana Paribasanya yang dilakukannya mati Randa ini dirumat kancah Kancah ini Sangking sosial Sosial Antar bajingan Antar preman-reman Terminal itu Nambah kancahnya Loyalera karuan Lomanya tidak karu Karuan Demi kancah ini mati Ini betul Tapi kalau kita Soleh benar Itu termasuk ciri utama Soleh khasih pengiran Puran melek Dalu Puran sujud Ini Allah subhanahu wa ta'ala Ini waktu apa Dalu Mereka itu satu perilaku Yang orang Fasek Tidak mengarah Melakoni Ya Mereka Seolahnya Melakoni Mereka Sebab itu Ini Surat Furkan Ketika Allah Nyipati orang-orang Termasuk sifatnya Apa? Waladzina Yabituna Lirabihim Sujadaw Walkiyama Termasuk orang-orang Waladzina Yabituna Lirabihim Suwengi Suwengi Sopo ngake Mabit Lirabihim 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 Pengiran Sujadaw Waqiyama Hali sujud Lirabihim Kristian Buang-buang Rana Ongeros Lirabihim Masjid one Ya Gampang lah Hali Diundang Timur Kodam Lapangan Sbj Tidak Ini Dw Peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng-peng. Do berarti tekan orang krono dibuat bupati gubernur atau sbc tekan orang krono yang menyebabkan atau sangking di dunia dengan Allah, sangking di dunia dengan Allah aku itu modern cara berpikir saya modern tapi saya itu berusaha menghantikan yang ini tidak kiamul meskipun tidak modern, tidak akal aku itu modern aku itu harus pakai kopi yang tidak senang tidak jam dulu, aku tidak ada LPG padahal aku itu rapati juga dia tidak menyiapkan aku pakai kopi lebih gampang jadi nah daripada tahajud rata ilmu ini malah menyak pengiran ada kopi saja pakai kopi lebih tahajud yang jelas kan istihad saya demi tahajud tahajud ya karena itu tadi, kalau saya pulak balik matur energi ini orang soleh yang khas ini itu kiamul sampai Imam Shafi'i, Imam Guzaliri ini mengapa lebih baik ini yang mempengaruhi yang mempengaruhi melihat bengi paham ya? dan melihat bengi sujud ini itu yang sudah dititian oleh malaikat yang orang-orang mahsar ini juga di dalam orang-orang atau tidak mencapai Qur'an di dalam orang-orang se-sereh yang sama itu yang barat iturated yang tidak yang barat yang barat itu se-sereh yang sama tetap sodako, tapi tetap kalah ke, sampai orang dolim-dolim jadi wani mati demi kanca, rakak wani jajal preman-preman terminal wani berarti kendel di, bila ini kanca, orang seolah sampai orang dolim kenapa orang dolim? mau kendelnya nekat, nggak ada yang berluruh, jelas kan kendel aku menunjuknya, amal-amal yang kayak sodako zakat urawan dilakoni orang dolim sebab ikulamak pekih darani, mengenai ibadah wairu mahdoh karena cara pekih ada ibadah mahdoh artinya murni satu ibadah yang kontraknya ada pengairan sujud, sholat, wiridan namanya ibadah wairu mahdoh kayak lumoh sodako nah ketaranya biaya, gampang ketaranya sodako kan sahih, tapi kalau darani wairu mahdoh jajal sodako ini merodoh terus, awal selingkuh, rak lumoh iyalah, lo fair rai jadi apa sodako apa awal selingkuh itu lumoh sama did lumoh lumoh namanya bener lapak disik karena darani wairu mantu awal kau suaranya kiai jadi kiai murahan, gara-gara bubati men sodako akhirnya abdul fatwa keulamaan mereka sering di sodako bubati akhirnya institusi agama ditol berarti kalo lumoh apa orang lumoh lumoh riteru menang-menangan ya kalo lumoh kue gak wis duwe buroh sering sodako sering nggege apa? tapi gak, kesusupan setan, lalu 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 terus matu atau riteru matu fir'aun, kue ramai lo akur agak kelarmangan seketara kan, fir'aun umat padahal kita diakidah tiap wamamindah batin fil'arbi ila'alawahi apa? di sekolah tapi ketika kue sering sodako sering nanggung uripe terus matu fir'aun pira-pira kue tak rumat, kora tak rumat kera kelarmangan berarti akidah yang salah berangkat ke sodako apa kora sodako? kora sodako mulanya darani ibadah wairun apa? makhluk aku nganti saat ini sering sodako tapi aku lali tanya jarak lali yurarros yang tak kayak isopo terus jadi aku sering kayak duik santri tapi aku lali makhluk ini aku, aku sadar itu secara fakih dari ibadah wairun apa? makhluk akibat yang fatal di selingkuh ini aku ngelantang-ngelantang yang sering sodako, ngeri ini pacaran mudah itu rapati ekstrim pacaran yang larang lo mau bayar makhluk kompensasinya jauhnya yang orang-orang orang-orang makhluk pacaran yang merdita dan jauhnya orang-orang ini tambah hake oleh ngeki tambah jauhannya ekstrim makhluk ini pentingnya karena apa? nabi muhammad pertama da'wah berat dikonsodako tapi kumillailah apa? illa kolilah nisfahu awing kusminhu kolilah berat dikonsodako berat dikonsodako kiamulail separuh berat dikonsodako tidak bisa luas jadi suara dikonsodako apa? tati tapi seperti ini menghadapi romantan maka ini aku dikonsodako sholat lain tapi kalau NOA atau Islam Aanyaran udah digerakkan sholat aku dikonsodako orang-orang yang geloh itu malah ibadah jadi pengaruh-pengaruhan pada-pada kiamulail kiamulail kok digerak-gerakan setujuannya sampai dikonsodako tidak ada yang geloh geloh tapi ibadah malah orang-orang yang geloh orang-orang yang geloh orang-orang yang geloh kenapa? orang-orang yang geloh tidak ada yang geloh itu kayaknya yang geloh geloh-geloh orang-orang yang geloh wah ini ini dikonsosirinya karena apa? sekarang ini tentang istilahnya wath kurismarobb bikawatabattal ilayhi apa? taptillah jadi ilayhi bagaimana bahasa arab ilah karena sujud itu jelas di sini sujud itu mesti di sini di sini itu tidak merah saudaka itu rawan undat-undat misalnya saya pertama mengiklati ikhlas, kedua ikhlas itu tidak ada apa-apa bareng kita ayuh, saya mentuh nafsu ada buruh yang berengkel, saya ketemu Fir'aunem umat Fir'aun jadi saya mengiklati buruh pertama saya mulai buruh, mulai berengkel kalau berengkel, saya salah saya sering jadi saudaka, saya berengkel tapi akhirnya saya salah, terus saya umat Fir'aunem saya enggak berat diri, saya berat diri berat diri berat diri, berat diri berat diri berat diri berat diri, berat diri berat diri kalau dosa ini berengkel, saya selalu dosa ini merusak akhidat walaupun ini Qur'an itu masalah saudaka baru saja yang dianggap sepilih sekali salah sidik ketika ini penyelokan, latuk tulu, saudaka itu saudaka itu, bayi apa? sekali salah sidik, dan jalan ini dihambung entah sebab itu sodakoh, gajaran sodakoh itu paling murah gampang tandingannya sebab itu menurunkan kalau lu ma'rufu wa ma'khfirotun khairun min sodakoti yasbah apa apa? adah jadi omongan yang ngapik lu yapik tiba-tiba sodakoh berdiala'a Allah iya maaf piro piro ke rumah cara rata rumah terangnya yang ru rumah karena ini yang ditekdir suge yang ditekdir di buruh itu omongan yang hati-hati aku coba ini setan memang baik tapi yaudah ada pengirahan sehingga sodakoh kita cerita-cerita orang soleh wa'id imunat ta'am ala hubdihi miskinau wa yatimau wa asiro innama nut imukum liwajillahi la nuriduminkum jaza'au wa la syukuro aku ngeke imangan kerana Allah aku la nuriduminkum jaza'an aku yara kepingin diwales yara kepingin dimatur niwala syukuro mau ngeke imuninkum jawa kalau ada jawa yang nanti saya kira coca kalau ingin kawin itu anak buah saya kada ini mobil kada kalau kawin di Yogyakarta pas suruhan buju saya pas suruhan ngebes terus dikirim mereka di papak-bapak terus kawin ke keyakinan saya di gawe itu karam saya pribadi sampai ngomong gue awal sangkos sudah keremen ini perkara orang buah orang kue gak orang melarat akhirnya orang di gawe saya ingin orang di gawe ini itu buah barat waktu itu gak kue anak perempuan yang kawinnya akhirnya kue yang keremen zaman buah saya itu kue dua gawe orang itu buah orang kumangannya kangelan kalau orangnya kadang umat setan seperti ini anggir kancam rah itu kalau di gawe kalau di gawe itu buah terus ini kue ini buah tetap ada acara buah ada jarak putra ini guru kue ini kawin saya buah itu juga pas acara kita tetap salam temblik baru acara tapi apapun saya nanti terus tidak ada masalah saya ada yang kemudian kalau di anak beda saya sudah punya bagi lakir aku juga sudah punya perangkat RADG yang sudah dipeksa dipeksa, ya orang pantas, orang buah orang pantas sudah kau ibadah rizkan pas-pasan rawan masalah masalah sudah kau itu satu ibadah yang rawan masalah kalau kue ngeke ikhlas, sekali rakyat ikhlas rawan hundat-hundat kalau orang lomo ambil rondo, rawan seling seling kau, seling kau lahir ke orang lomo atau ke orang medit yaurah yaurah sudah kau yang ikhlas sudah kau contohnya kipasuruan kipasuruan itu yang kurang ajar tapi tangan-angan itu benar kurang ajar neraknya sudah kau itu balak, tolak balak ini contohnya kurang ajar itu cekal polisi yang dihamuk contohnya sama yang cekal polisi kalau balak sudah kau hilang balak itu pihak rambut aku bisa nanti banyak contohnya ini contohnya benar tapi nyata ini contohnya ngawur tapi ya bodoh orang santri kurang ajar mulai aku terlambat dan dihamuk itu orang santri kurang ajar kalau kamu salam template ini ngarep kalau kamu rasa salam template ini harus kandung dia dihamuk jadi santri itu kurang ajar ngerti seperti ini gampang kalau dihamuk salam template ini ngarep umumnya salam template ini ngarep pas semua langsung salam apa untung dia ini keduanya nyurakan buat itu nanti jadi ini sodakon apa tetap balak ya anak sodakon ini rondo itu gue mau balak kalau pikirannya terus ngeras 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 itu ngeras dan terus ini sodakon itu karena ikhlas gampang tuh rondo harus di makhrem di keluarga kalau ngarep itu terus kalau ngarep itu langsung harus ngeras itu merawat benar setiap rondo ada keluarga itu mah mahrem kalau ngarep ikhlas tenang ngarep itu keluarganya atau mahrem aku sering sodakon rondo dia tidak dititipin adiknya namanya wajib 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 tapi duduk di sari a ngeras itu jadi seling seling kalau tidak ada yang natural pelang-pelang yang suci yang api dia bilang di ledak jadi rondo rondo jadi kalau benar jadi MC yang tidak rondo itu amal itu lalu 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 seperti bupati sudah tapi gara-gara sudah institusi kekiainan jadi terkontaminah akhirnya fatwa ini maksud, partai tertentu wajib mumah Qur'an hadith ngurten bikini pkngu pkb pkb pkngu kruan 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 untuk pkwantai itu seik kruan wujud-wujud sudah di backup partai itu terus untuk dalil wujud-wujud sawangan ini dalil koran tertentu terus mengarah ke partai tertentu buangku nih salim alim orang koran, alimku lah, gak hafal teman-teman paling tidak hafal lima ngayat kalau pernah sering debat di kaya-kaya partai angkat dalil koran tidak takut jadi ada yang hafal mirah ngayat ya, ada yang hafal teman-teman laku tak hafal teman-teman masalahnya aku harus terima, wujud-wujud koran jadi dalilnya karena partai itu rasa dalil-dalilan misalnya aku BKNU atau PKB atau B3 aku harus mengarah ke dalil misalnya takai, terus, gimana B3 apa-apa, ada B3 atau B3 aku mau makan kata-kata, makan kata, makan telah rasa dalil-dalilan ada dalilnya, ada dalilnya dalil-dalil, ada dalil-dalilan, selera kok dalil aku mau makan kata-kata sama dalilnya saya ini digoda, ada dalil-dalil tapi kan dalil dipeksa-peksa ujung-ujungnya ya ngaji aku, Torekoy melok aku partainya orang anut, aku aku anut, jadi kan di sisi lalu-lalu berkara Torekoh, bah saya ini berkara partai, bentan pasal, bah kalau malah tidak berkara Torekoh, di dalam dalil-dalil dalil-dalil, itu bukan benar misalnya sambahan partai, kalau mau makan kata-kata, makan jagung makan jagung, makan jagung, makan kata-kata kenapa? ada dalil-dalilan, makan bismillah paham ya, jadi ibadah kados politik, kados ibadah yang aneh, itu berkara-kara dari rumah satu ibadah yang awalnya disebut ibadah yang orang murni berkara nyatanya riskan sekali meleset sidik, riskan tapi tidak di sholat, itu tidak diarah riskan kalau di sholat, itu tidak terlalu keliru paling banter, itu tidak sah tapi tetap di tempat pengeran karena itu berkata bentuk sujud, itu pengeran sepenuh sampai di hadith ini Allah Ta'ala menghentikan neraka ku tak haram namanya baduk, yang tahu dia sujud di bumi sujud terus si ma'um fi wujuhim min asaris sujud kalau koran menyebut ka'bah dikeoboh, li ta'ivi, nawal a'kivi, nawal rukais sujud aku wabih, fasilitas yang digawai pengeran ujung-ujungnya dia sujud karena apa yang radikus sudakoh ini sudakoh, itu orang nakallah dia sering sudakoh-sudakoh kira-kira lontek, lontek, sampai mulai kancangnya ada duit, itu utang-utangan kira-kira utang-utang utang-utang maling, maling, tidak sering utang-utangan duit ya, pada sampaian santri, pada kira-kira ini utang-utangan artinya satu ibadah, yang orang nakallah tidak ngelakoh ibadah ini sampaian santri menililah itu Allah, itu radikusnya agar mengerti, agar biasa paham ini, itu sirih nih rahasianya, kena apa Allah Ta'ala pertama kali majib nama nabi ini, kiamul lel, kena apa, kalau Allah pertama ngentikan, kumillai, lel apa illa kolilah nisfahu awing kus minhu kolilah bahkan, bisnis fahu, jari pengiran, cik ku alih, tidak bisa kontak mbah padahal sampai nangis, setengah puapak, nanti subuh, piro-piro apa, ngomong, barangis, sampaikan TV kesel, nanti jam 11 gak sih, nanti jam 11 jago, nanti jam 11 kok ngerasa, nanti jam 11 supuh, rakodok, piro-pi piro-pi, piro-pi ini, marah ini islam-islam itu, islam swasta marah ini islam Rabener islam Rabutu saya meniru bapak, bapak Ria itu menyemak bapak setengah bapak, saya akan protes bapak Ria itu tidak menyemak bapak, setengah bapak tisu Ria zaman Pajinani bahasan Mangli, tidak istirahat di jam teluh bumi, saya akan protes tapi sekarang itu saya lakukan, kalau gede, ngalim, tanpa ngerti, itu penting dengan saya kemudian saya akan menyemak setengah sekawan, kemudian bapak menyemak setengah sekawan ini jadi saat ini saya teruskan, jadi saya akan menyadarkan, ternyata ibadah kadas ini yang benar-benar ciri utama diangso soleh kalau ibadah kadas itu, ternyata orang gede, tidak melakukan tapi tetap sahaja, kalau menurut saya, tetap sahaja, tetap sahaja, tapi rapapan atas paham saja, kalau ibadah mahasiswa mesti wata batal ilaih ini apa? tapi ada ilaih, benar-benar menuju Allah apa? bukan saya teruskan Rabbul Masyriki, tapi Allah itu yang mengirani wajan walmas ribilan, yang mengirani kulon la ilaha, orang yang mengirani ku majud illahu kecuali Allah fat takhid huwaki ilamah kalau tidak apa sih yang Allah wakilan khalidat yang dinpasray atau ingat yang dinpasray saya mau pulang kecuali dan serahnya, kalau tidak apa umur ruka kalau tidak apa umur ruka, kalau tidak apa umur ruka, apa umur ruka, pira-pira urusan ruka terus, kalau ibadah kan cerita awal nabi jadi nabi, itu kan sering kiamul lel karena setiap kali ada ruka, itu berarti menghadapi musuhnya ini aku abu jahil saja CS kalau orang yang mengirani kiamul lel, itu menghadapi fakta rinanya lebih siap karena ini benar-benar konsultasi kepada Allah subhanahu jajah lah pun misalnya dahulu, sampai ada yang Allah ya Allah, aku ini mau sederhana nyawa aku tidak mau dititipan, setiap saat aku ingat Allah wa indah ilahi nabu ini aku rinanya yang menghadapi musuh, yang apa mata ini, yang apa baca itu itu ada yang ada karena aku awalnya, sekontra ada pengiran, nyawa aku tidak sederhana la ilaha illahu wa fat takhid huwaki waki ilah waki ilah pada akhirnya, aku tidak mengurip jenengan waki ilah wa malayah ala a'budul la'di fa'tarani wa ilaihinwa terjawab yang paling aku butuhnya, nyawa aku jenengan ilahi ridha kamat lubi bengis konsultasi terus jadi pengirahan, paling penting nyawa jenengan paling penting maafirnya jenengan terus esok, aku mengurip jenengan aku gedeh, aku tidak ada pengaruh aku bisa kurang rasu nang, aku tidak ada pengaruh itu pikiran diridani pengirahan atau orang diridani salam di, tak tahu kiamul lel akhirnya di gedingi, nengkai, sumpak di gede ngibir sumpuk Islam swasta ya mereka kurang sering konsultasi oleh Allah kurang sering menganggap Allah paling penting jajah lampuan sampai ke jalu sering konsultasi oleh Allah pada akhirnya kustikullah namun urib oleh jendeng yang paling penting jendeng waridah kamat matri rina kurungu wong gede wong rasanya biasa-biasa mau mulanya nabi dikitabikan sabar mereka menyabari musuh itu jauh lebih mudah ketimbang orang kiamul maka ini wasbir alamah kuluna wajiruhum hajiran jamilah saya tidak wajir kiamul otomatis Muhammad saya bisa sabar menghadapi orang yang macam macam-macam tapi saya tidak kiamul yang ring-ringan tidak meragani aku karena orang Jawa tidak berhormati tidak meragani aku tidak berhormati saya tidak berhormati saya tidak berhormati saya tidak berhormati berhormati kalau orang jendeng berhormat kebenturan itu harus susah berhormati berarti sudah tidak berhormati tidak berhormati ibadah lihat kalau sudah dikabari ibadah mulat tidak dikabari ibadah sholat-sholat sunat jelas ibadahnya merantakan bentuknya karena saya sering mengewinkan dengan dikendirian yang pedeng misalnya dikendirian baru saja ibadahnya gak sabar luha di umat ibadahnya luha di umat ibadahnya luha dikendirian ibadah mau saja di pengirahan selesai gampang kok repot ada igaig kok susah hilang pengaruh ibadahnya lagi ngajin adalah Tawhid umat yang ketenangan umat yang lulus umat yang ketenangan itu orang lulus tidak sampai kurang tapi kalau kita mulai, ya kerana Allah buatan mulai, ya kerana Allah sekabit indah sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati dillahi wa rabbil alamin karena Allah mengutus dan mengalimkan mulai, ya mulai tapi kerana Allah karena saya ada pengaruh saya terus ada pilkada dengan calon rapada, gelap meledak di jamaah torika wakif fatwa partai tidak mengandalkan, gelap meledak, karena Allah kan tidak biasa kalau kita kalau kita tidak meletakkan terus kalau kita memilih partai, partai apa? partai apa? ya sudah partai-partai tapi jelas seperti itu partai tapi kalau orang makan semongkona kalau orang makan kates, barang-barang sepilih sawangannya kalau tidak ada pilih? pilih ya tapi ini benar bahasa aku, partai ini pengirahan ula ikah khisbah ala inah khisbah woyumul ini partai ini pengirahan harus menang ikhlasnya harus menang paham ya? jadi disampaikan saya ini benar-benar berbeda ini kenapa khidup kalau khidup kalau khidup bahwa khidup bahwa khidup nah yang menyabari itu jauh lebih gampang tidak disampaikan hanya ta'aluk oleh Allah subhanahu tidak disampaikan tidak ada musuh kalau saya keluarga ini tidak ada musuh itu merasa tidak ada musuh tapi tidak ada musuh itu merasa itu merasa itu merasa itu merasa yang paling saya keluarga ini itu merasa itu merasa itu merasa itu merasa sampaikan itu merasa itu merasa tidak paling sehingga setengah itu dikurangkan ada kanyalah itu merasa makhluk khawatir itu merasa penting tapi bukan karena angkuh ini memang sengking ta'aluk dari Allah subhanahu kalau balik kira-kira saat kita datang, kita lapir, kita digedingi diang ke sanyaran jadi itu tidak pedih tapi, tidak susah digedingi tidak susah, kita digedingi umatnya terlalu lulus terlalu lulus di Quran kita masih ada diridani orang takor orang takar agar dhwakaradhu yang perlu pikirnya ada orang yang ada orang ada diri di Quran diridani orang takar orang-orang yang berlaku ini orang-orang yang berlaku alhamdulillah soal apa-apa, orang-orang yang berlaku di gedingi panjang perintahnya Nabi maka yuk minubillahirrahmanirrahim jari-jari berarti atas nama iman kita di perintah apa-apa orang atas nama kompensasi sosial terjebak dari teori modern yang ada apa-apa, orang-orang yang dihapi itu teori menjebak, akhirnya saya buat Allah apa global ini yang ada yang ada teori modern teori-teori yang menyesatkan itu satu teori transaksional berarti APM dan dihapi kalau kita APM dan dihapi kalau kita APM dan dihapi itu adalah perintahnya Allah itu ada iman di bawah akhir itu ada iman dengan APM berhubung atas nama iman ketika kita tidak mengimbangi APM kita kecewa orang APM karena Allah subhanahu tapi tidak ada teori kita APM dan dihapi barang APM juga boleh karena rapi kita rugi ya terus tidak digajar pengirahan rugi jadi teori-teori ini menjebak teori yang membuat pengirahan tidak padahal ciri utama orang Islam itu yang menggangguh hukumnya pengirahan itu cuma cara hukumnya Allah orang tidak menginginkan tapi sudah diwalik seperti yang menginginkan dihapi ya akhirnya kan transaksional artinya yang menginginkan inginkan dihapi buahnya orang dibuahnya kan hehehe kalau ini ikhlas itu dilatih pahamnya ikhlas itu dilatih wasbir aallama ayakkuluna wahjroffumu hajiran jamillah wasbirlan sabar sir control alama ingatasi perkoro anak Melema , ini adalah ngutus seorang yang memberitif yang berkata sekarang 2009 ini adalah kekaran apa kufar Mekah wahjirrim hajiran jamilahan tidak selalu di Colaman dimana lo dan Khafir Mekah pemisah zaman Nabi seperti itu Tentu dianggap orang edan, orang kelainan, macam-macam Inna kala majulun Nabi dianggap itu Edan Mereka umumnya orang yang berhola, kalau Nabi orang yang berhola Tapi akhirnya Nabi tidak berhola Ngadubi itu berhola Mereka Nabi itu melakoni kiamul Nah, ini kumpulan ngerti Nah, Rabbul Masyarakat wal-Mahribi La ilaha illuah wa fattahidunah wa gila Sehingga wajib dipasarin Namun Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton